Bagi sebagian besar masyarakat, lembaga permasyarakatan atau penjara mungkin identik dengan kehidupan yang keras bahkan cenderung menyeramkan. Mungkin persepsi tersebut tidaklah salah, tetapi tentu tidak sepenuhnya benar. Bahkan dilapas paling ketat di Indonesia Nusa Kambangan, secerca cahaya hadir lewat kehadiran Hasan Makarim. Seorang pendakwah yang nyaris mengabdikan separuh hidupnya berkutat dengan narapidana. Bahkan secara khusus mendampingi mereka yang dieksekusi mati. Selengkapnya, The Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Sejak tahun 1991, Hasan Makarim mulai menginjakan kaki mendampingi narapidana di penjara permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Saat itu di pulau Nusa Kambangan baru terdapat empat penjara, yaitu lembaga permasyarakatan batu, permisan, besi dan kembang kuning. Kala itu, Hasan Makarim juga harus menghadapi kondisi transportasi yang sangat terbatas. Dalam sepekan, dengan menggunakan perahu kecil, Hasan Makarim harus dua sampai tiga kali menyebrang ke pulau Nusa Kambangan untuk bertemu para narapidana. Dan konsepnya kan masih kepenjaraan waktu itu. Jadi masuk ke lapas itu memang agak ngeri-ngeri juga gitu. Suasananya memang tidak seperti sekarang kan konsep pemasarakatannya, pasitas sangat minim gitu ya. Terus pegawai juga sangat terbatas gitu ya. Sementara warga binatang itu atau nabi waktu itu kan betul-betul jarang disentuh dari hal-hal yang spirit gitu dari pihak ketiga. Nah itu sanggar-sanggar, penampilannya juga serem-serem gitu kan. Jadi harus waspada betul, jadi bawa ke dalam itu membawa prinsip-prinsip kedamaian, kasih sayang, ceria gitu. Walaupun kita tetap di hati ini ada kegelisahan juga nih, melihat ekspresi mereka gitu ya. Denny Setia Maharwan menjadi saksi perjalanan Hasan Makarim. Denny adalah alumni STPDN terpidana mati kasus narkoba yang sejak tahun 2000 mendekam di lapas Cipinang. Pada tahun 2007 dia dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Berkat pendampingan rohani yang dilakukan Hasan Makarim dan lembaga permasyarakatan, tahun 2012 Denny berhasil mendapatkan perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Bagi Denny, lebaran tahun ini merupakan lembaran yang ke-23 kali dipenjara. Sosok Hasan Makarim telah dianggap lebih dari sekedar pembimbing oleh Denny. Bagi saya, Pak Usar Hasan itu yang berarti sampai dengan sekarang telah membina saya, memimbing saya dari tahun 2007. Sampai dengan saat ini di lapas Kemangguning, beliau terus memimbing saya. Artinya ketika banyak memberikan pemahaman, nasihat kepada saya di awal-awal kami bertemu, sehingga memantapkan saya untuk bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuhah, untuk bertekad, berpilih laku baik, dan sampai saat ini beliau terus memimbing saya, sehingga saya bisa istiqomah terus dalam ketahubatan saya, berpilih laku baik, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, termasuk juga menjalankan ketaatan-ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berada di dalam lapas. Terpidana seumur hidup kasus terorisme POSO, Muhammad Agung Hamid juga melihat dan merasakan betapa Ustadz Hasan Makarim tidak pernah lelah berdakwah kepada para narapidana. Menurut Agung Hamid, Ustadz Hasan Makarim juga membantu menyadarkan mereka dari paham radikal dan kembali mengakui keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga bisa menjadi link, menghubungkan para asatis di luar dan para yang angia yang bisa punya penyumbang donator-donator di sini. Dan beliau cukup aktif dalam membantu kita di sini, bersuratu rahmi. Dan yang paling yang kami anggap bagus itu setelah napi-napi keluar, mereka masih ada penghubungan itu, itu yang paling bagus. 32 tahun mendampingi narapidana di seluruh lapas Nusa Kambangan, ada beberapa peristiwa yang tidak terlupakan oleh Hasan Makarim. Salah satunya ketika dia diminta mendampingi para terpidana mati yang akan dieksekusi. Tak tanggung-tanggung, mereka yang didampingi Hasan Makarim hingga menjemput ajal di antaranya Imam Samudera, Amrozi, dan Mukhlas. Ketika terpidana mati kasus bom Bali ini, menjalani eksekusi mati di hadapan tim penembak dari BRIBOP atas perintah kejaksaan di Lembah Nyerbaya, Pulau Nusa Kambangan tahun 2008. Itu dari kejaksaan, penugasan dari kejaksaan. Saya nggak pernah minta dan juga yang bersangkutan tidak. Jadi kejaksaan sangat paham lah, sangat paham yang akan dikesusi ini karakternya seperti apa gitu. Jadi tidak bisa sembarang juga memberikan penugasan pada seseorang untuk proses pendampingan. Jadi penuh banyak waktu, jadi dipantau secara panjang sebelumnya. Kira-kira siapa yang pas nih bisa mendampingi tipi orang-orang seperti itu. Ada kejadian yang masih diingat Hasan Makarim saat menenangkan Imam Samudera, Amrozi, dan Mukhlas. Ketika itu mereka emosi dan marah kepada petugas lembaga permasyarakatan saat hendak diisolasi menjelang eksekusi. Dengan kelembutannya, Hasan Makarim mampu menurunkan emosi Imam Samudera, Amrozi, dan Mukhlas ketika mereka berada di sel isolasi. Isolasi kan sholat-sholat Jumat bareng gitu ya, sholat Jumat bareng. Jadi memang saya pesan paling begini, jaga keikhlasan. Dan sempat waktu ada sedikit ekspresi mau emosi dengan petugas waktu itu, saya hanya nunjuk jari begini ke mulutnya begini, terus kasih kode begini. Tidak jadi marah dia. Si trio? Iya, terutama Imam Samudera ya. Artinya bertiga, Imam Samudera yang paling saya sembang. Dan disinilah kawasan lembah Nirbaya Nusa Kambangan, tempat trio bom Bali tersebut dieksekusi mati. Tak hanya sekedar mendampingi, Hasan Makarim juga menyolatkan jenazah mereka di masjid ini. Ya, Alhamdulillah kepercayaan dari pihak Gjenpas, Kumham, kemudian Kijaksan dan Isansi yang lain. Saya mengurus beliau, memandikan jenazah beliau, mengkavani dan mensolatkan jenazah Pak Imam Samudera di sini. Saya didampingi oleh Pak Edi Warsono sebagai salah seorang penjabat dari lapas batu di bagian pembinaan. Seperti menjadi spesialis pendamping terpidana mati, pada tahun 2015 Hasan Makarim juga dipercaya mendampingi terpidana mati kasus narkoba Rani asal Cianjur. Rani difonis mati pada tahun 2000 karena ketahuan hendak menyelundupkan narkoba ke London. Dan pada tahun 2016 Hasan Makarim juga mendampingi terpidana mati lainnya gembong narkoba Freddy Budiman. Menurut Hasan Makarim, Freddy Budiman adalah salah satu terpidana mati yang sejak awal bertemu langsung menyatakan bertobat. Bahkan pada saat terakhir menjelang eksekusi mati, Freddy Budiman diberi kesempatan oleh Hasan Makarim menjadi imam sholat asal. Perkuat kesiapan mental kan perlu ada penghargaan. Pas sholat azan asar itu, saya sama ibunya, sama keluarganya itu, yuk kita sholat berjamah. Sholat berjamah. Imam disini sebelah, ada tiket disiapin gitu. Imamnya siapa? Imamnya saya dengan hormat, saya minta yang jadi imam sholat asar adalah Pak Freddy Budiman. Nah itu, berjamah, mimpin sholat asar berjamah. Itu satu hadiah kehormatan, mimpin sholat wajib asar berjamah. Saya sebagai makmumnya, sebagai makmum di belakang beliau. Pede, bagus. Salah satu hal yang selalu dilakukan Hasan Makarim adalah memberikan motivasi kepada para terpidana mati agar bisa ikhlas menerima konsekuensi. Selain itu, pada saat menjelang eksekusi, Hasan Makarim selalu memberikan kain putih untuk dipakai. Ia juga berpesan kepada para terpidana mati untuk selalu menjaga wudhu. Tahun terpidana mati yang muslim itu, semua pada malam terakhir itu saya bawakan, pada hari terakhir, saya bawakan pakaian putih-putih. Pakaian putih-putih saya berikan semua, baik yang laki dan yang perempuan. Seperti berangkat haji, berangkat umroh gitu. Yang perempuan dikasih kudung juga gitu kan, seperti Mbak Rani gitu ya. Yang laki-laki semua pakai putih-putih, calon panjang termasuk predi budiman. Pada sore dan malam itu kita jemput, kita dampingi, alhamdulillah semua kondusif. Saya kira itu keberhasilan kerjasama yang terbaik semua pihak yang terkait. Bukan hanya saya, tapi semua pihak menunjukkan kerjasama yang terbaik, sehingga proses eksekusi itu berjalan dengan baik. Dan penjemputan itu sekitar di atas jam 10, kadang jam 11 malam. Dan menjelang berangkat itu, dari mulai maghrib itu saya anjurkan sudah tidak makan berat-berat. Kalau batal wudhu, ambil wudhu lagi. Terus mandi kan, mandi besar lah, mandi besar. Ganti semua pakaian putih-putih. Terus sholat, sholat obat, sholat sumah gitu ya. Kemudian baca Quran, zikir, doa gitu ya. Nanti kalau misalnya mau pipis, habis-hubis wudhu lagi. Misalnya mau ke belakang, wudhu lagi. Batal wudhu, saya sampai pesankan betul. Sampai menjelang berangkat, berwudhu lagi. Dan wudhu itu pertahankan sampai dengan eksekusi selesai. Dari pengalaman mendampingi eksekusi terpidana mati, Hasan Makari membuktikan bahwa datangnya ajal adalah hak dari Tuhan semata. Contohnya terpidana mati kasus narkoba asal India, Gurdip Singh, yang sudah masuk daftar eksekusi mati. Saat hendak dieksekusi, tiba-tiba pemerintah membatalkan hukuman tersebut. Minta duluan, Pak, berangkat. Saya minta duluan berangkatnya. Saya dari sisi ini, saya menilai positif, dia ada kesiapan mental. Tapi sisi lain, saya agak kasih nasihat. Jangan bicara begitu, saya bilang. Kematian itu hak Allah, bukan hak kita, bukan hak Anda. Dan Anda ini belum tentu mati malam ini, saya bilang gitu. Belum tentu mati malam ini, sabar. Zikir, doa aja dulu. Yaudah, Pak, sabar. Yaudah, kenang aja ya. Ternyata, sampai menjelang jam 12-an, itu yang disuruh dampingi sama petugas, saya dipanggil hanya untuk dampingi Pedi Budiwan. Saya tanya yang lain, gimana, komandan? Kosong. Oh, berarti yang tadi minta duluan, ditunda dia, masuk daftar yang ditunda. Gak aja dikunda. Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang masih ada di Lapas, Bang Kuning, dia. Tapi, saya kan dijegat sama istrinya di Sodong. Dijegat sama istrinya itu, mana mayat suami saya? Mana mayat suami saya? Ibu, suami ibu masih hidup. Gak aja di eksekusi. Pak Ustadz, jangan bohongi saya. Jangan bohongi saya. Karena dia pengen lihat jenazahnya. Jangan bohongi saya. Ibu, besok pagi saya bilang, naik ke Lapas Batu dengan saya. Suami ibu masih hidup. Baru agak kendor. Sebagai manusia biasa, Hasan Makarim tentu punya perasaan yang tidak tega melihat mereka dihukum mati. Akan tetapi, Hasan Makarim harus tegar untuk menjalankan tugas membimbing dan mendampingi para terpidana mati. Enceh sebagai pendamping, sebagai memberikan nasihat, ya harus tegar, saya. Harus tegar. Nah, kalau saya galau gimana, Kak? Iya kan? Saya harus tegar itu, kan? Pokoknya memberikan keyakinan, doa, zikir, semua ayat-ayat. Harus yang motivasi dia bahwa kematian itu, semua orang bakal mati. Kalau jenengah ini diterima dengan tabah sabar, disikapi dengan ibadah, tobat, ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Tidak semua orang meninggal dunia itu diberitahu. Sehingga bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dengan usaha ibadah, tobat, zikir, doa, dan sebagainya. Ini satu keberuntungan. Jadi terus kita motivasi begitu. Menurut Kepala Lapas Kembang Kuning Agus Wahono, saat ini lapas kembang kuning berisi 480 narapidana yang terbagi menjadi pidana mati 30 orang, pidana seumur hidup 80 orang, warga negara asing 40 orang, sisanya 40 persen pidana narkoba. Keberadaan Hasan Makarim di Lapas Kembang Kuning sangat membantu lembaga permasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana dengan resiko sangat tinggi. Saya sangat apresiasi sekali ke Pak Hasan ini. Karena dia berjuang, berdakwah, mendampingi mereka narapidana sampai sekarang. Dan Alhamdulillah salah satu bukti nyata di Lapas Kembang Kuning ini berdiri produk pesantren. Ada beberapa napi yang sudah masuk santri dan kami terus berusaha agar napi-napi yang lain itu menjadi santri. Di usia yang semakin senja, Hasan Makarim masih menjadi pembimbing dan dengan sabar menemani para terpidana yang sedang menjalani hukuman. Buat dia, mengabdikan diri di sebuah jalan panjang kemuliaan tak pernah membuatnya lelah sedikitpun. Saya semakin panjang itu perjalanan yang makin sulit, itu saya yang makin semangat. Makin semangat, kenapa? Karena di dalam itu banyak saudara kita gitu. Mereka jauh dari keluarga, tidak ditengokin, ekonomi susah, pasitas lapas sederhana, keuangan lapas sangat terbatas. Itu yang menjadikan saya semangat untuk melanjutkan perjalanan panjang Nusa Kampang itu dari seperti itu tuh. Bukan dari yang membahagiakan. Saat ini usia Hasan Makarim sudah mencapai 65 tahun. Sebagian besar pegawai petugas lapas bahkan sudah lama pensiun. Namun Hasan Makarim bertekad akan terus mendedikasikan hidup untuk membimbing para terpidana mati untuk menjalani hukuman dan menyiapkan para napi agar dapat kembali ke masyarakat. Saya insya Allah sampai Allah memanggil saya. Sepanjang saya masih fisik kuat, mental kuat, sehat, yang saya minta itu sehat, lancar, perjalanan, soal yang lain gitu di bahagian saya. Saya zero expectation.